Kita ini hidup bersaudara, bantulah saudara Anda, walaupun sekedarnya, tahu apa yang dituntut Tuhan? 2,5% Pak, hanya 2,5%, sisanya 97,5% Anda bebas melakukannya, apalagi harta itu sebenarnya milik Tuhan. Anda hanya diberi wawenang, mengelolanya, dipersilahkan membelanjakannya, dipersilahkan menikmatinya. Tapi bukan milik kita? Bukan milik kita, itu milik Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah seneng banget, shihab-shihab, saya Najwa sama Abi Quresh, bisa ketemu teman-teman. Kalau biasanya tuh mungkin teman-teman cuma ngeliatnya di layar kaca, karena sekarang kita muncul di Indosiar di tahun ini. Atau mungkin ada yang ngeliatnya di Youtube. Seneng banget hari ini bisa ketemu di Ramadan Youth Festival. Sama teman-teman ketemu langsung. Dan mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang sekali-sekali, mudah-mudahan setelah ini, setelah insya Allah pandeminya makin reda, Kita masih akan bisa sering ketemu-ketemu lagi, bikin acara, pertemuan lagi, kumpul-kumpul. Bukan hanya di Ramadan ya Bi. Insya Allah, insya Allah. Hari ini teman-teman, kita mau ngobrol-ngobrol, mau diskusi sama Abi, ya Biku. Kita mau bicara soal investasi dunia akhirat. Bagaimana apa yang kita lakukan di dunia, insya Allah, itu juga membawa keuntungan bukan hanya saat ini, tetapi juga dunia akhirat. Spesifiknya nanti kita akan bahas teman-teman soal zakat, soal infak, soal sodakoh. Tetapi, di luar itu, pasti banyak kegiatan, pasti banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk bisa dapat keuntungannya, bukan hanya di sini, tapi yang lebih penting lagi keuntungannya di akhirat nanti. Dan karena kita bicara soal investasi, saya mau undang satu narasumber untuk nemenin juga kita di shihab-shihab. Seorang pakar manajemen bisnis, dan juga finance, seorang bankir kawakan yang sudah puluhan tahun berkarir. Dan sekarang, mendapat amanah menjadi direktur utama Bank Syariah Indonesia. Kita sambut, Bapak Heri Gunardi. Assalamualaikum, Pak Heri apa kabar? Assalamualaikum. Di situ, Pak Heri, silahkan. Tadi kita sudah mulai dulu, tapi belum mulai ngobrol-ngobrolnya. Baru memperkenalkan diri, dan pas banget, pas lagi kita mau bahas, Pak Heri datang. Apa kabar, Bapak? Silahkan, tapi mic-nya itu. Kabar baik, Alhamdulillah, saya sehat ya. Alhamdulillah. Pak Heri, apa sih yang kerap kali itu orang salah paham kalau bicara bank syariah? Apa miskonsepsi yang kayaknya bank syariah ini kayaknya gini nih gitu? Jadi orang itu salah pahamnya apa soal bank syariah, Pak? Bank syariah itu hanya bisnis model ya. Jadi artinya bank konvensional, bank syariah, bisnis model. Di syariah itu tidak mengenal bunga. Yang dikenal di syariah itu adalah pertama jual-beli ya. Jual-beli artinya bank membeli terus menjual kepada nasabah, dan dari jual-beli itu mendapat margin. Itu boleh. Zaman Nabi Muhammad juga dulu terjadi jual-beli juga ya. Dan boleh ya, Nabi boleh mengambil keuntungan dari jual-beli tadi. Kemudian yang kedua bagi hasil ya. Bagi hasil bank bersama-sama antara Saibul Mal dan Mudarib ini sama-sama menempatkan modal. Dari modal ini dijalankan usaha. Nanti bagi hasil. Jadi keuntungan, dan kalau misalnya tidak untung ya bagi rugi juga. Jadi ini yang beauty, the beauty of bisnis model perbankan syariah. Jadi artinya antara customer dan bank itu ada risk sharing agreement. Jadi resiko itu dibagi. Tidak hanya ditanggung nasabah, tetapi ditanggung bank. Tidak hanya ditanggung bank, tetapi juga ditanggung nasabah. Nah selama ini memang persepsinya bahwa banyak masyarakat melihat bahwa bank syariah ini hanya untuk masyarakat muslim. Tidak ya. Jadi sesuai dengan ajaran agama yang bilang Islam adalah ramad talil alamin. Bagi umat yang ada di alam sekalian alam ini. Jadi sebenarnya masabah itu tidak dibedakan-bedakan. Siapa aja boleh jadi sepanjang mengikuti pola atau pikih ataupun hadis yang mendasari bisnis model bank syariah. Jadi bank syariah itu harus modern, harus universal, harus inklusif. Mungkin itu salah satu yang orang salah persepsi ya. Dianggapnya bank syariah itu tidak, tidak mungkin bisa semodern, selengkap, menguntungkan bank konvensional. Ada banyak yang mikir, oh kalau bank syariah pasti seperti ini nih gitu. Gitu ya Pak? Tapi banyak yang tidak tahu juga ya. Sebetulnya bisnis model di syariah itu justru memberikan peluang untuk perbankan syariah ini memperoleh profitability yang lebih tinggi. Oh justru lebih untung? Iya lebih untung. Karena pertama mulai dari pendanaan. Bank itu kan aset liabilities. Liabilities itu adalah dana, pinjaman. Pinjaman bisa macam-macam kan, pasar uang, kemudian bisa wholesale funding, nerbitin sukuk, atau ada bilateral funding dan sebagainya. Tapi di perbankan syariah ini ada sebagian besar customer-nya yang senang memilih produk yang namanya wadiah. Nah wadiah ini adalah produk yang sama sekali nasabahnya tidak meminta apa-apa. Tidak meminta margin, pokoknya titip uang ini lebih kepengelolaan oleh banknya. Nah ini kalau di BSI jumlahnya cukup besar, puluhan triliun gitu. Puluhan triliun ini dengan cost of fund yang zero cost of fund. Jadi dengan zero cost of fund ini memberikan peluang, BSI juga bisa memberikan benefit yang lebih bagus gitu untuk customer. Jadi artinya kalau kita membiayai misalnya geria atau KPR, ataupun jadi pembiayaan mobil, motor dan sebagainya, kita bisa menekan pricingnya. Jadi ini adalah masalah yang bisa diberikan oleh bank syariah kepada customer-nya dan juga masyarakat. Itu hal-hal yang kerap kali publik belum tercerahkan soal itu. Jadi investasinya betul-betul dunia dan akhirat. Akhirat. Itu, karena itu Bih, dunia dan akhirat. Zakat, infak, sodakoh, itu hanya akhirat saja atau itu juga dunia Bih sebetulnya? Itu dunia, akhirat. Jangan kita jauh-jauh ya. Tapi boleh lebih dekat Bih, micnya. Ya, kegiatan-kegiatan yang disebutkan tadi itu jelas dunia akhirat karena dapat pahala untuk itu. Sebenarnya setiap kegiatan Anda, baik berkaitan dengan materi atau tidak, selama niatnya untuk Tuhan itu sudah dapatkan jarang. Nah, disini bedanya bank syariah dengan selainnya. Karena yang melakukan kegiatan di bank syariah itu, dia terdorong untuk mengikuti tuntunan Tuhan. Dorongannya ini sudah dapat pahala. Kalau disana terdorong untuk mendapat keuntungan materi semata-mata tanpa memperhatikan rambu-rambu yang diletakkan oleh agama. Jadi bank syariah itu, Anda untung atau tidak untung dalam berbisnis, Anda sudah berbisnis dengan Tuhan. Anda berbisnis dengan Tuhan. Dan Anda mendapatkan ganjarannya itu, walaupun seandainya dalam kegiatan bisnis syariah ini Anda merugi material. Bisnis dengan Tuhan, itu apa ya bisnis dengan Tuhan? Itu kayaknya menarik tuh, bisnis dengan Tuhan. Bagaimana kita boleh berbisnis dengan Tuhan? Banyak ayat Al-Quran yang berbicara tentang berbisnis dengan Tuhan. Istilah kredit itu digunakan oleh Al-Quran. Siapa yang ingin memberi kredit kepada Tuhan? Ada ayat, Tuhan membeli dari orang-orang beriman jiwa dan harta mereka dan dibayar dengan sorga. Ini bisnis dengan Tuhan. Berakhlaklah dengan baik, Anda telah berbisnis dengan Tuhan. Jadi itu bisnis dengan Tuhan, seperti itu. Dalam artian itu ganjarannya pahala atau ganjarannya bahkan kenikmatan yang bisa kita dapatkan di dunia maupun nanti? Nanti di akhirat, iya jelas. Hubungannya bisnis begitu ya? Hubungannya bisnis. Ada orang tidak berbisnis dengan Tuhan, tingkatnya bisa lebih tinggi. Seperti hubungan ibu dengan anaknya, itu tidak ada bisnis antara ibu dengan anak. Semata-mata cinta, ini tingkat tinggi. Ada orang yang berhubungan dengan Tuhan seperti hamba sahaya dengan Tuhannya. Seperti pegawai yang takut pada bosnya. Dia baru berlaku jujur kalau diawasi. Nah, yang pertengahan itu berbisnis. Tuhan, saya lakukan ini, nah itulah ada hitung-hitungannya. Oh, ini pahalanya sekian, ini pahalanya sekian. Itu orang berbisnis dengan Tuhan. Dan itu diridoi. Itu diridoi dan itu Tuhan. Terus dikatakan, bisnis dengan berbisnis itu adalah berusaha mencari keuntungan sebanyak mungkin dengan modal sesedikit mungkin. Ya kan, berbisnis begitu banyak. Nah, apa itu? Akhlak. Anda berakhlak dengan baik, itu namanya Anda telah berbisnis dengan Tuhan. Nah, bank syariah itu menekankan pada moral dan akhlak. Jadi bukan hanya, oh ini untung, ini tidak. Saya kira itu. Hom, silahkan Pak Eri. Kami terus terang ya, dalam hal kita melakukan konsolidasi, ini bank ini baru saja merger, baru dua tahun usianya, luar biasa pertumbuhannya. Ada satu hal saya melihat peluang bisnis ya, selama saya ada di bank yang lama, itu bisnis untuk wealth management. Private bankingnya besar, luar biasa ya, memberikan opportunity kepada nasabah yang melakukan investasi untuk mendapatkan return yang besar. Nah, di BSI ini kita mencoba membangun dan juga menawarkan bisnis model yang baru di private banking atau wealth management. Intinya adalah begini, jadi customer dimanage portfolio-nya, dalam hal portfolio itu berkembang, nanti kita tawarkan juga tadi yang disampaikan oleh Pak Abi ya, bahwa ada tabungan di akhirat ya. Jadi artinya sebagian dari return itu disisihkan untuk wakaf, untuk infak, untuk sedekah, atau untuk donasi yang lain. Nah, ini yang nanti mungkin nasabahkan, mungkin mereka juga mau ya, cuman wadahnya nggak ada. Jadi customer kita yang mungkin sekitar 50-60 ribu ini, kita akan coba offer itu, supaya lebih intuitif dalam hal berinvestasi. Tidak hanya seperti Abi sampaikan tadi, mengejar keuntungan duniawi, tapi juga ada tabungan di akhirat nanti. Tabungan di akhirat. Abi, kalau begitu, kalau bicara infak, infak itu apa sebetulnya? Abi, kalau kita bicara infak, zakat, sodakau, karena ada banyak juga yang suka kebalik-balik. Sebetulnya infak itu apa, Abi? Infak itu, kalau dari segi bahasa, pada mulanya berarti sesuatu yang dikeluarkan. Sehingga infak itu adalah pengeluaran. Apapun yang Anda keluarkan, itu namanya infak. Oke. Itu satu. Infak juga berarti tersembunyi. Dari sini lahir kata munafik. Dia sembunyikan imannya. Itu infak, ya. Itu dari segi bahasa. Kalau dari segi istilah hukum, infak itu pengeluaran materi atau non-materi, lihat dikaris bawahi, walau non-materi, pengeluaran materi atau non-materi untuk tujuan-tujuan tertentu yang diridai Tuhan. Jadi ada pengeluaran, baik materi. Nah, dalam konteks yang diridai Tuhan ini, ada yang wajib, ada yang anjuran, ada yang mubah. Boleh. Boleh. Wajib itu, jadi zakat itu masuk infak. Sedekah itu masuk infak. Yang mubah, membelanjakan buat istri itu masuk infak. Karena pengeluaran, melakukan sesuatu yang haram, tidak dinamai infak dari segi agama, tetapi infak dari segi istilah. Karena pengeluaran. Karena pengeluaran. Anda mengeluarkan tenaga Anda juga infak. Karena apa yang dikatakan infak, materi atau non-materi. Itu infak. Jadi, zakat itu infak yang wajib. Zakat infak yang wajib. Apa sebetulnya sampai kemudian menjadi sedemikian penting, B, kedudukan zakat dalam Islam ini? Kenapa? Apa yang Allah janjikan atau Allah ancamkan tentang zakat, B? Ya, pertanyaannya sulit juga. Harus ngomong gitu karena sama anaknya. Abiku, abis, bisa lah abis. Oke, oke. Saya akan begini. Ini, kita harus kembali ke depan. Apa sih sebenarnya fungsi harta itu dalam pandangan Islam? Salah satu fungsinya adalah, dia merupakan sendi utama kehidupan berbangsa dan masyarakat. Itu dalam Al-Quran begitu. Yang kedua, dalam konteks menjadi sendi itu harus diinvestasikan. Dalam konteks menjadi sendi itu harus dia mempunyai fungsi sosial. Kalau dia tidak punya fungsi sosial, dia tidak bisa menjadi. Zakat dan sedekah ini masuk dalam kategori fungsi sosial harta. Anda boleh bertanya, kenapa harus ada fungsi sosial? Kita lihat. Apa yang Anda peroleh dari usaha Anda? Apakah itu hanya usaha Anda semata-mata atau ada keterlibatan orang lain? Ada keterlibatan Tuhan. Dari mana bahan-bahan kayu ini Anda peroleh? Dari mana beras itu Anda peroleh? Itu ciptaan Tuhan. Satu. Apakah kalau Anda bekerja, Anda membutuhkan rasa aman atau tidak? Ya. Perlu. Oke. Dari mana rasa aman itu Anda peroleh? Kita perlu polisi. Ya. Apakah Anda perlu agar perjalanan Anda lancar? Perlu. Anda buat sendiri jalannya? Ya. Keluarkan dari zakat. Keluarkan dari fajak. Itu yang menjadikan zakat itu wajib. Ada lagi satu. Satu lagi. Kita ini hidup bersaudara. Bantulah saudara Anda. Walaupun sekedarnya. Tahu apa yang dituntut Tuhan? Dua setengah persen Pak. Hanya dua setengah persen. Sisanya 97 setengah persen Anda bebas melakukannya. Apalagi harta itu sebenarnya milik Tuhan. Anda hanya diberi wawenang, mengelolanya, dipersilahkan membelanjakannya, dipersilahkan menikmatinya. Tapi bukan milik kita. Bukan milik kita. Itu milik Tuhan. Karena itu, karena itu, orang yang sakit keras tidak boleh lagi berwasiat lebih dari sepertiga. Begitu dia mati, dia sudah tidak punya, sudah milik Tuhan. Tuhan yang bagi warisan. Karena milik Tuhan. Itu dia katakan, berikanlah mereka harta Tuhan yang berada di tangan kamu. Itu harta Tuhan, bukan milik kita. Kita punya wawenang untuk mengaturnya selama kita hidup. Wawenang itu berdasar ketentuan-ketentuan ilahi. Antara lain, lahirlah zakat, lahirlah sedekah, lahirlah kewajiban membayar pajak. Itu di situ semuanya. Saya kira itu ya. Itu semua bagiannya. Dan pengelolaannya, saya mau ke Pak Heri, pengelolaan zakat itu yang kemudian juga sesuatu yang kita tahu dilakukan oleh institusi-institusi syariah. Termasuk salah satunya perbankan syariah. Apakah kemudian memang ada yang membedakan? Atau apa yang bisa dijadikan salah satu rujukan begitu? Kalau kita bicara zakat yang kita keluarkan dan kemudian itu dikelola oleh perbankan syariah. Kita balik sebentar ya. Tadi saya menyimak ya apa yang disampaikan oleh Abi bahwa zakat itu sebenarnya untuk pribadi itu ada dua ya. Dua jenis. Zakat mal, zakat harta, dan zakat fitrah. Sebentar lagi kita berada di bulan Ramadan ya. Untuk mensucikan amal ibadah kita selama Ramadan ini tentunya juga nanti kita akan membayar zakat fitrah. Saya mau kembali ke zakat harta tadi. Jadi yang menarik sejalan dengan apa yang disampaikan Abi tadi bahwa dalam hal kita memperoleh harta ini, kan gak mungkin kita sendiri gitu. Kan gitu tadi Abi bilang. Kalau kita jadi tukang mebel, kayu ini kan ada yang ngantar, ada yang ngangkat. Kalau tadi misalnya saya kesini nih, dari rumah kesini, kan waktu ngisi bensin kan gak mungkin ngisi bensin sendiri. Atau bawa supir, gak mungkin saya nyetir sendiri misalnya seperti itu. Nah jadi ada hak orang lain yang ada di dalam harta yang kita peroleh, effort orang lain yang membantu kita untuk mendapatkan harta tadi. Sehingga ada kewajiban dan ini memang menjadi kewajiban kita sesuai dengan tentuan yang disampaikan dan apa yang diharapkan oleh yang maha kuasa Allah SWT dan juga hadis menyampaikan bahwa kita wajib membayar zakat. Nah besar kecilnya zakat itu tergantung dengan seberapa effort yang kita peroleh dari harta tadi. Nah kembali ke pengelolaan ya, Bank Syariah Indonesia seperti di awal saya sampaikan, bisnis modelnya tidak hanya menjalankan fungsi sebagai lembaga intermediari, tapi juga kita boleh melaksanakan pengumpulan ziswaf tadi, zakat, impak, sedekah, dan wakaf. Nah yang menarik ya, banknya sendiri ada dua macam pola pengelolaan di kita, internal dan eksternal. Yang internal ini adalah banknya sendiri, inilah the beauty of business model syariah ya, maslahat dari perbankan syariah. Pada saat kita menghitung ya, rugi laba ya, financial statement kita, laba bersih sebelum dipotong pajak, itu ada hak orang lain di dalamnya. Jadi BSI itu membayar zakat 2,5% dari laba bersih sebelum potong pajak. Nah ini luar biasa, tahun ini saja kita membayar zakat perusahaan atau korporasi besarnya sekitar lebih dari 141 miliar. Ditambah dengan zakat karyawan yang ada di BSI sekitar mungkin di total menjadi 173 miliar. Nah zakat ini pengelorannya kita serahkan kepada Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Sebagian dikembalikan juga ke BSI melalui lembaga yang BSI bentuk, lastnya BSI lembaga Amil Zakat BSI itu namanya BSI Mas Lahat. Sengaja kita spin off ya organisasi ini, kita kasih nama branding yang agak lebih intuitif gitu ya, Mas Lahat. Nah ini kita salurkan, seberapa banyak anak-anak yang tidak mampu sedang bersekolah baik di tingkat dasar, menengah, dan universitas kita berikan besiswa. Tapi menggunakan dana zakat ini, membantu orang-orang yang tidak mampu. Apalagi pada saat Ramadan ini, kita baru saja semalam itu memberikan santunan kepada 2.222 anak yatim. Kenapa 2.222? Karena BSI baru berulang tahun yang kedua. Jadi 2.222. Jadi insya Allah kalau tahun depan ulang tahun ketiga, 3.333 gitu. Terus seperti itu. Amin. Ini adalah cara kita untuk mengumpulkan anak muda-muda yang punya bakat bisnis, yang punya rencana bisnis, nanti kita pilih. Yang mampu, yang bankable, dikasih pembiayaan kursariah. Yang tidak mampu, kita kasih seed capital, tapi dengan catatan dikembalikan ya, dengan syarat yang lunak, menggunakan zakat ini juga, dana-dana cariti tadi, dana-dana zizwaf itu. Jadi betapa besar ya masalahnya ataupun benefitnya, bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang perlukan. Nah, ini adalah satu hal yang menurut saya kalau jumlah zakat ini makin lama makin besar, makin banyak orang-orang yang bisa disejahterakan. Mendapatkan dampak dan manfaatnya. Seperti itu. Baik. Teman-teman saya akan buka kesempatan untuk bertanya ke Abi, dan juga ke Pak Heri tentunya, soal apakah soal zakat, infak, sodakah, ada yang masih belum yakin apakah wajib bayar zakat, berapa yang harus dibayarkan, atau boleh mana yang lebih dulu, bayar utang atau bayar zakat. Atau silahkan teman-teman yang mau bertanya. Ya, yang di belakang ya. Ya, yang berkacamata. Silahkan, baju hitam. Oke, aku mau nanya dong Bi. Namanya siapa? Nama aku Muhammad Rizky Akbar. Muhammad Rizky Akbar. Mau tanya ke Abi apa? Mau tanya soal, tadi kan disebutkan kalau pahala itu bagaikan tabungan di akhirat. Aku mau nanya soal gimana sih kita melihat konsep ini dengan konsep bahwa kita itu gak masuk surga karena amalan kita, tapi karena kerahmatan ilahi, kerahmatan Allah. Nah, bagaimana itu dipertemukan? Terus, aku juga mau nanya untuk Pak Heri. Itu kan, kalau di Al-Quran itu kan ada kelompok-kelompok yang wajib diberikan zakat. Salah satunya kan mu'alaf. Nah, sedangkan untuk dewasa ini banyak orang-orang mu'alaf ya bisa dikatakan mampu lah gitu Pak. Nah, apakah dengan hal itu mereka tidak lagi dijadikan kelompok yang wajib diberikan zakat, atau tetap diberikan zakat dengan syarat-syaratnya. Nah, kemudian tadi Bapak juga menyebutkan bahwa BSI sebagai perusahaan atau badan hukum itu membayar zakat kepada kelompok-kelompok tersebut. Nah, untuk hal ini, zakat dalam hal badan hukum, apakah ulama-ulama itu punya pendapat mewajibkan semua perusahaan di Indonesia saja, atau apakah hanya untuk LKS misalnya BSI atau bank-bank syariah lainnya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Rizky. Abi mau dijawab dulu ya, Abi? Saya mau beri ilustrasi. Semua ini boleh menonton film. Saya persilahkan masuk ke bioskop. Tetapi, di bioskop ini ada kelas fifth, ada kelas satu, dan sebagainya. Ya kan begitu ya? Yang menentukan Anda masuk ke bioskop itu dalam konteks sorga, Tuhan. Tetapi, tempat Anda di sorga ditentukan oleh amal Anda. Jelas kan? Tidak bisa masuk sorga kecuali atas izin Tuhan. Bagi orang amal. Oh, ini sorga nomor satu nih, amalnya banyak. Ini begini, ini begini. Ada yang hanya di ujung-ujung. Ada yang berdiri di pojok. Ada yang berdiri di pojok. Tapi yang berdiri di pojok pun itu sudah sangat puas. Tetapi yang membuat kita masuk ke dalam sorga atau tidak itu rahmat Allah. Rahmat Allah. Hak prerogatif. Kenapa? Karena Anda masuk sorga itu bukan karena amal Anda. Amal Anda, Anda sudah dapat ganjarannya waktu Anda hidup di dunia. Anda sedekah, disenangi orang. Anda sholat, dapat ketenangan. Anda haji, macam-macam yang Anda dapatkan. Anda sudah dapat di dunia. Kalau neraka, itu hasil amal Anda. Sorga? Tidak. Tuhan bagi. Saya kira itu jawabannya ya. Jawab ya Ki. Pak Heri. Ya, saya merespon tadi pertanyaannya Rizky. Memang menarik juga. Karena yang mu'alaf itu enggak semuanya yang enggak mampu. Ada yang mampu juga sangat mampu. Sebenarnya hirarki kita memberikan bantuan, zakat atau impact. Membagi zakat yang kita terima sesuai dengan kebutuhan. Intinya itu adalah sifatnya zakat ini membantu orang yang sangat membutuhkan. Kalau misalnya memang enggak membutuhkan, mungkin prioritasnya ada, tapi prioritasnya ada di belakang. Nah pertanyaan kedua adalah, apakah korporasi, LK, lembaga keuangan itu wajib tidak? Sebenarnya apapun zakatnya itu ya wajib. Zakat itu membayar zakat ada di rukun Islam yang ketiga. Sebagai muslim ya bayar zakat. Tapi masalahnya kan ada orang bayar zakat, enggak bayar zakat kan sebenarnya enggak ada penaltinya. Tidak seperti enggak bayar pajak gitu. Kalau enggak bayar pajak ya dikejar. Mesti ngisi SPT dan melaporkan penghasilan kita. Tapi kalau zakat kan ini urusan kita sama yang di atas. Kalau kita cheating sama yang di atas ya kita dicatat gitu. Kalau kita berpahala yang di atas juga mencatat. Jadi artinya kami ya yang sebetulan ada di bangsa area Indonesia, kita punya kewajiban ya. Supaya ini lebih kepada apa ya, merasa lebih tentra maja jiwanya. Lebih nyaman gitu untuk membayar zakat 2,5 persen. Apa salahnya bagian dari laba yang cukup besar itu kita sisihkan agar BSI ini lebih barokah. Kira-kira begitu. Dan bisa membantu banyak orang lain yang membutuhkan. Seperti tadi saya sampaikan, tidak hanya beasiswa, community development, fakir, miskin, anak yatim, kaum dua apa. Panjang itu deretannya. Jadi makin banyak usaha kita, makin bagus profit kita, ya kita bisa banyak membantu berbagi untuk sesama. Kira-kira begitu. Saya akan buka penanyaan berikutnya. Ada yang perempuan? Teman-teman perempuan belum? Oh itu ada. Silahkan adik yang di situ. Selamat sore Mbak Nana dan Abi. Tadi kan Abi menjelaskan bahwa harta itu adalah milik Tuhan gitu. Dan jika Tuhan sudah memberikan kepada manusia berarti sepenuhnya dikelola oleh manusia. Tapi bagaimana kalau misalnya manusia itu sendiri tidak mengelola dengan baik gitu, tidak mengeluarkan zakat. Itu hukumnya apa dan apakah akan mendapatkan ganjaran gitu. Terima kasih. Hukum yang tidak membayar zakat? Iya. Oke. Silahkan adik ya. Yang berbaju hijau, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah diberikan kesempatan izin bertanya kepada Pak Heri. Kita sebagai generasi milenial itu untuk mengelola keuangan biasanya dengan investment. Nah di BSI sendiri itu apakah ada tools tentang mengenai investment, tentang saham, reksadana dan sebagainya. Itu saja. Yang khusus milenial gitu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saya buka, masih bisa dua lagi. Silahkan adik ya, yang di depan sini yang perempuan. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raji. Saya izin bertanya. Saya akhir-akhir ini banyak sekali ada concern atau kayak keraguan akan rezeki gitu. Kayak kenapa aku dapatnya cuma segini, kenapa orang lain segitu, kenapa aku tidak bisa. Sebenarnya saya takut itu menjadi penghalang saya buat masuk syurga dan berburuk sangka kepada Tuhan. Kalau boleh saya minta tips untuk di-share. Gimana caranya biar kita semua tetap bisa ikhlas, ridho dan juga memperjuangkan apa yang sebenarnya ingin menjadi rezeki kita. Dan itu juga ridho dari Allah SWT. Terima kasih Bapak Nana, terima kasih Abi. Terima kasih Adik. Baik. Oke Abi Kuh. Mau Nana ulang pertanyaannya Abi. Tadi yang pertama bertanya soal kalau gak bayar zakat, ancamannya apa? Bisa banyak dampak buruk daripada tidak membayar zakat. Yang pertama terhadap pribadi. Anda berdosa. Ya tau? Orang-orang yang menimbun harta, yang tidak mengeluarkannya sesuai dengan tuntunan Tuhan itu ancamannya besar sekali. Ancamannya sampai neraka. Ya tau? Itu. Ya. Bisa terjerumus ke neraka. Ya tau? Jadi itu ancamannya. Ancamannya, ancaman lain yang Tuhan sebutkan adalah kalau orang-orang kaya, enggan mengeluarkan zakatnya atau sedekahnya, akan terjadi kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial itu berdampak buruk terhadap semua. Bukan hanya pada ini. Itu di surat Muhammad Tuhan berfirman, Tuhan tidak meminta semua hartamu. Hanya meminta sebagian. Itu pun kalau kamu kikir, maka, eh kalau Tuhan minta banyak, Tuhan tahu kamu kikir. Yang diminta cuma 2,5 persen kok. Dan kalau yang 2,5 persen itu kamu tidak mau keluarkan, kamu tak mau keluarkan harta, pasti akan timbul kecemburuan sosial. Itu dampak buruknya dalam kehidupan dunia. Sebaliknya, kalau ini itu terjadi kekompakan, terjadi kerjasama. Pertanyaan kedua tadi apa? Bagaimana supaya terkadang suka iri melihat orang dapat rezeki tidak sebanyak kita. Bagaimana supaya kita bisa jadi orang yang bersyukur? Yang pertama, jangan pernah menduga rezeki itu hanya materi. Itu kesalahan kita di situ. Oh itu dia banyak ini. Kesehatan Anda, ketenangan Anda. Ada dua orang, satu berhasilan katakanlah 30 juta. Yang satu berhasilan 10 juta, boleh jadi yang 10 juta lebih banyak rezeki dari yang 30 juta. Kenapa? Anaknya sakit, langsung dia obati keluar. Tidak ada ketenangan batinnya. Jadi kekeliruan kita menduga rezeki hanya uang. Tidak. Jangan duga seorang pun terbebas dari kerisauan. Pasti ada kerisauannya. Kalau kita tanya Pak Heri ini, pasti ada yang dirisaukan. Tanya saya, pasti ada yang saya risaukan. Saya pernah berkata seorang filosof Yunani 3000 tahun yang lalu. Pernah dihadapkan kepada masyarakatnya, semua mengeluh-mengeluh. Terus dia katakan, tulislah surat masukkan di kota. Pak, tulis keluhanmu. Setelah sekian lama, semua dipanggil. Ambil dari kota itu salah satu kertas. Begitu dia baca, dia bilang, saya tidak mau ini. Keluhan saya lebih ringan dari ini. Jadi semua punya keluhan merasa berat, padahal sebenarnya tidak seberat apabila ini. Kalau Anda dekat pada Tuhan, akan diringankan. Dan rezeki Anda akan melipah, bukan hanya dalam bentuk uang, tapi dalam berbagai bentuk. Abie pernah ngomong ke Nana soal apa itu makna bersyukur, Bi. Jadi apa ukuran bersyukur, mungkin Abie bisa ulang. Bersyukur itu menerima yang sedikit dan menganggapnya banyak. Dan mengeluarkan yang banyak dan menganggapnya sedikit. Itu arti bersyukur. Itu arti bersyukur. Mudah-mudahan bisa terjawab ya, Adek. Pak Heri, tadi Pak soal milenial. Saya mau share sedikit ya, data tentang milenial Indonesia. 2021 yang lalu, Badan Amil Zakat Nasional Basnas itu mengeluarkan data statistik. Yang menarik ya dari data ini, hampir 70% dari pembayar zakat di Indonesia itu adalah kaum milenial yang usianya antara 25 tahun sampai 44 tahun. Nah ini gak pernah terkuat nih. 70% dari yang memberikan zakat? Iya, dari bahasa Indonesia. Dari 11,5 triliun. Itu usia ring 25 sampai 44 tahun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, betapa, apa ya, blessingnya orang-orang Indonesia ini. 8 dari 10 ya, masyarakat Indonesia itu gemar bersedekah. Sedekah macam-macam kan, bisa zakat, bisa impak, bisa wakau, dan lain sebagainya. Di sisi lain, juga ada data menunjukkan bahwa 6 dari 10 orang Indonesia itu senang menjadi volunteer. Volunteer itu artinya bekerja, gak usah dibayar, gak usah mendapat benefit, membantu orang lain. Nah jadi, kita juga melihat bahwa sekarang yang refleksi yang ada di BSI ya, kami juga punya customer milenial cukup banyak. Sekiranya 30 sampai 40 persen. Dan umumnya mereka ini membayar zakat, sedekah, melalui mobile banking. BSI mobile. Di situ ada fitur, ada menunya. Nah menyambung tadi pertanyaannya, pertanyaannya, Rizky siapa tadi namanya? Yang dari sana yang baju hijau ya. Di BSI ada ya. Jadi kalau teman-teman pengen berinvestasi, ada reksadana, ada sukuk ya, ada emas, investasi di emas juga boleh ya. Cicil emas, emasnya bisa dicicil. Misalnya hari ini kita sepakat untuk membeli emas 200 gram dengan harga yang terjadi pada hari ini. Nanti berapa jumlahnya, mau dijicil berapa lama, mau lima tahun, tiga tahun, itu bisa, itu investasi. Reksadana, juga ada pasar uang ya, kemudian campuran, kemudian sukuk, sukuk retail juga ada. Jadi sebenarnya sama saja, ada. Dan coba di download di mobile banking kita, nanti teman-teman bisa akan merasakan produk apa saja yang bisa di offer, yang ada di bank syariah Indonesia. Mungkin itu jawaban. Terima kasih Pak Heri. Masih ada kesempatan untuk bertanya teman-teman? Waduh banyak sekali yang mau bertanya. Yang baju merah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semua. Perkenalkan nama saya Syabilal Ali. Saya izin bertanya kepada kedua narasumber, Bapak Abi Kurei Sihab dan Bapak Heri. Yang pertama saya ingin bertanya, apa sih keistimewaan pahala atau ibadah dari sodakoh, infak, zakat, dan wakaf tersebut. Dan kepada Bapak Heri sendiri, saya ingin bertanya perihal keistimewaan juga, yaitu apa keistimewaan dari BSI dibanding dengan bank-bank konvensional lainnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling depan, silahkan. Terima kasih. Nama saya Tri. Ijin bertanya kepada Abi Kurei Sihab. Setiap bulan kan biasa kita sebagai warga negara gitu ya, membayar pajak. Nah, apakah pajak ini diatur di Islam sebagai sedekah atau jakat atau apa gitu kan? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, saya ingin bertanya, apakah saya pernah dengar kalau misalnya kita bisa jakat sedekah itu kepada keluarga? Nah, apakah jakat yang 2,5% itu bisa kita lakukan kepada keluarga kita yang memang kita anggap tidak mampu atau memang harus kepada orang lain? Terima kasih. Terima kasih, Ade. Baik, yang pertama, keistimewaan. Kita ambil saja secara singkat dari kata zakat. Di situ terdapat keistimewaannya. Apa itu? Kita waktu bekerja, mencari uang, boleh jadi sedikit ada nyimpang-nyimpang. bukan haram, tapi syubha. Dengan berzakat, harta kita tersucikan. Itu arti zakat, suci. Itu sesuatu. Yang kedua, keistimewaannya, dengan berzakat, Anda menciptakan daya beli. Anda beri orang uang, dia belanja. Boleh jadi dia belanja dari hasil produksi Anda atau orang lain, sehingga dampaknya untuk Anda dan masyarakat. Itu sebabnya zakat juga diartikan pengembangan. Itu dua paling tidak secara singkat manfaat dari orang berzakat. Tambah lagi tadi, Anda menjalin hubungan, harmonis dengan sesama. Dan itu tidak bisa ternilai dengan uang. Yang kedua tadi apa? Soal apa tadi? Bolehkah dikasih keluarga ya? Zakat boleh Anda berikan kecuali terhadap orang yang Anda tanggung biaya hidupnya. Iya tak? Jadi kepada istri tidak boleh diberi zakat. Anak tidak boleh diberi zakat. Kepada saudara, karena tidak diberi, tidak menjadi tanggungan Anda, Anda boleh beri zakat dia. Walaupun ulama berkata, alangkah buruknya orang memberikan zakat kepada saudaranya. Kenapa buruk? Bukasi dia sumbangan tanpa diberi zakat. Jadi jangan masuk hitungan zakat ya, Bi? Sebaiknya tidak. Sebaiknya tidak masuk hitungan zakat. Tapi bukan berarti tidak boleh. Tidak boleh. Bi, kalau sudah bayar pajak, bisa tidak hitungan bayar pajak itu masuk hitungan zakat? Kalau di Indonesia tidak boleh. Pajak itu kewajiban yang ditetapkan pemerintah. Sedangkan zakat itu kewajiban yang ditetapkan Allah. Dua-duanya harus dipenuhi. Oke. Jadi bukan berarti bisa mengurangi gitu ya, Bi? Di Malaysia boleh. Di Indonesia belum boleh, Adik. Pak Heri silahkan. Tadi yang baju merah di pojok kanan bertanya apa sih keistimewaan Bank Syariah dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Saya tidak bilang konven, bisa juga yang lain. Yang paling menyolok itu ada beberapa hal-hal. Pertama adalah objek yang dibiayai. Jadi kalau kita mau kasih loan, kasih pembiayaan di Bank Syariah itu tidak akan memberikan pembiayaan kepada objek yang haram. Haram kan macam-macam ya. Kemudian yang sifatnya spekulasi. Itu juga tidak dibiayai. Spekulatif kita tidak mau. Kemudian yang berikut adalah membayar zakat. Yang lain tidak ada zakat, sini membayar zakat. Yang ketiga adalah bisnis model. Bisnis model di perbankan Syariah itu sangat menjaga hubungan antara bank dengan nasabahnya. Artinya bagi hasil itu atau risk sharing agreement tadi itu adalah antara nasabah dan bank itu powernya sama. Jadi tidak tinggi sebelah, tidak kuat sebelah. Kemudian ada satu produk yang sangat menarik di perbankan Syariah itu adalah untuk pembiayaan rumah atau mobil. Rumah misalnya. BSI kebetulan ini bukan jualan ya. ini kebetulan memang produknya ada. Ada namanya produk Gria Simuda. Gria Simuda itu ada KPR untuk millennial. Jadi teman-teman di sini saya lihat ini kan muda semua di sini. Jadi daripada kos, mendingan beli rumah. Tenornya bisa 30 tahun. Kemudian installmentnya, cicilannya bisa mengikuti penghasilan. Kalau sekarang penghasilannya belum terlalu besar untuk mencicil, ya kecil dulu. Nanti kalau pangkatnya sudah tinggi atau posisinya makin membaik, remunerasinya makin tinggi, ya boleh bayarnya sampai nanti staggering begitu belakang bisa lebih besar. Nah ini adalah memberikan fleksibilitas dan cicilannya tidak pernah berubah. Jadi memberikan kepastian. Jadi buat nasabah atau teman-teman yang memperoleh ataupun mengambil fasilitas ini akan lebih tenang hidupnya. Kalau di konven, ya suku bunga naik ikut naik, turun ikut turun. Jadi tidak ada kepastian. Itu perbedaan yang paling menyolok. Yang paling membedakan. Ada hal-hal yang dan tentunya juga ketenangan batin karena tahu dananya dikelola dengan prinsip-prinsip syariah. Abiku tadi pertanyaannya Nana itu teman yang nitip tanya Bi soal bayar utang dulu atau bayar zakat Bi? Kalau masih banyak utang Bi? Iya, utang itu harus dibayar. Nabi SAW ada orang meninggal beliau ketahui bahwa ada utangnya. Biar saya tidak salah pada orang yang ada utang. Utang hak orang lain zakat hak yang ditetapkan Tuhan. Kita harus mendahulukan hak manusia atas hak Tuhan. Jadi bayar. Itu sebabnya biasa kalau orang meninggal itu waktu dikubur siapa yang punya hutang-fi hutang karena itu itu dituntut sampai hari kemudian. Jadi hutang dulu bayar hutang. Bayar hutang baru bayar zakat. Ya, kecuali kalau zakatnya itu sudah memenuhi uangnya sudah cukup untuk bayar hutang plus ada kelebihan sesuai dengan kadar kewajiban zakat. Tapi kalau tidak ada kadar kewajiban zakatnya hanya sekian untuk bayar hutang, bayar hutang dulu. Bayar hutang dulu. Karena itu kewajiban. Dan yang ngasih hutang jangan lebih galak dari yang bayar hutang. Kan kadang suka gitu tapi kita mau nagih hutangnya malah takut karena kamu bayar hutang. Yang kasih hutang oleh Al-Quran disuruh bebaskan dia dari hutangnya atau paling tidak kurangi hutangnya. Itu. Itu tuntutan Al-Quran. Sayang sekali waktunya sudah habis tapi mungkin Nang bisa minta pesan singkat dari Pak Heri dan juga dari Pak Heri dulu. Tadi kita sudah bicara panjang lebar tentang manfaat dari zakat ini. Saya rasa kalau dari sisi konteks sosialnya mungkin ya kalau konteks tadi kewajiban itu lebih ke diri kita sendiri. Tapi kita juga ingin sebenarnya berbagi ya. Jadi membantu meringankan beban saudara-saudara kita atau teman kita atau orang lain yang memang membutuhkan. Dan bayangkan ya sebenarnya Indonesia ini kalau dibandingkan dengan negara lain kita ini penduduknya banyak ya. Penduduk muslim itu hampir 220 juta. Jadi kalau memang kita ini tertib ya bayar zakat. Potensi zakat yang ada Indonesia ini lebih dari 300 triliun. Bayangkan 300 triliun ini dijadikan dana abadi dikelola dengan profesional dan hasilnya itu bisa digunakan untuk membantu para apa ya masyarakat yang memang membutuhkan. Jadi makin lama nanti Indonesia makin makmur ya karena ada dana besar yang bisa digunakan menggerakan untuk kita bisa berbagi membantu yang membutuhkan. Jadi pesan saya pada kesempatan ini ya mari kita sama-sama bersakat tapi sesuai dengan kemampuan kita sesuai dengan apa yang kita miliki tapi paling tidak kalau kita belum bisa melakukan itu di dalam hati kita sudah ditanam satu hari nanti kalau kita punya harta lebih penghasilan lebih tapi dari penghasilan ini juga tetap kita mesti membayar zakat 2,5% mudah-mudahan dengan gerakan seperti ini makin banyak dana yang dikumpulkan oleh Basnas Indonesia akan lebih maju di masa yang akan datang terima kasih terima kasih Pak Heri terima kasih Abiku yang jelas nana ingat abis selalu bilang kita memberikan sesuatu itu sebetulnya lebih untuk kita dibandingkan dari yang menerima boleh abis ulangi bagian itu harta anda hanya tiga apa yang anda makan dan anda habiskan kalau tidak habis itu kucing orang lain yang punya yang kedua yang anda pakai dan lapu kalau tidak lapu dipakai orang lain dan yang ketiga apa yang anda keluarkan demi karena Allah sedekah itu harta anda itu yang anda dapat di sana dan ketahuilah bahwa tidak ada yang memenuhi rongga putra Adam menyangkut harta kecuali tanah dalam arti apa Nabi bersabda orang itu yang tidak percaya Tuhan yang tidak dekat pada Tuhan selalu mau tambah 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 tidak pernah puas kalau dia punya dua lembah dari emas dia masih mau tiga demikian seterusnya karena itu ada istilah puas hatilah puas hati itu dengan bekerja secara sungguh-sungguh dan maksimal sesuai dengan yang halal memperoleh hasilnya lalu mengeluarkan sebagian untuk yang butuh dan sebagian lainnya untuk anda tabung itu suruh kerja supaya kebatian ditanggung buat orang lain dan ada yang ditabung itu saya kira tuntunan agama terima kasih ya Biko terima kasih teman-teman sudah menyimak Syihab dan Syihab insya Allah ada lain waktu kita bertemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati